Pemirsa tahun ini Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP menghapus prosedur operasional standar untuk ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Sebagai gantinya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menerapkan ujian sekolah. Penghapusan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dilandasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud No. 43-2019 yaitu penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional yang menyebutkan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN dihapuskan. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP Abdul Muhti mengatakan tiap sekolah diberi kewenangan menyelenggarakan dan membuat soal ujian secara mandiri dengan format pilihan ganda dan SI, sehingga Badan Standar Nasional Pendidikan tidak lagi mengeluarkan prosedur operasional standar atau POS USBN. Badan Standar Nasional Pendidikan juga mengeluarkan POS Ujian Nasional 2020 yang tidak banyak berubah dari tahun sebelumnya, misalnya ujian nasional masih berbasis komputer dan berbasis kertas serta pensil. Tetapi dengan ujian sekolah ini, maka memang kalau kita mengacu sekali lagi pada Permendikbud No. 53-2015 itu, ya pelaksanaan sepenuhnya itu oleh Satuan Pendidikan, oleh guru, dan kemudian soal-soal mereka susun sesuai dengan kemampuan mereka. Walaupun saya mendengar, saya mendengar, tapi ini bukan kemenangan BSNP ya, saya mendengar mereka juga masih diberikan opsi apakah mereka akan menyusun soal secara penuh, ataukah mereka masih menggunakan soal engkau.